Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi masih di Rodo Channel ya pada kesempatan video kali ini saya akan membuat keringan pada salah satu bonsai koleksi saya yaitu bonsai asem lontoh ya teman teman dan untuk daunnya seperti ini ya asem lontoh dia sudah mengecil ya daunnya coba kita lihat lebih dekat ya seperti ini ya daunnya untuk asem lontoh ini mempunyai duri ya teman teman durinya sangat kecil untuk melakukan pengawatan dan pruning kita harus hati-hati supaya tidak terkena durinya ya sedangkan untuk akarnya akarnya ini saya tampilkan cuma satu ya karena yang satunya tunjang dan untuk gerak dasarnya sendiri seperti ini meliuk ya nah rencananya yang cabang sebelah kanan ini akan saya buat keringan teman teman dikarenakan dikarenakan lebih besar ya ini cabangnya daripada pohonnya maka dari itu saya akan membuat keringan pada cabang yang sebelah sini ya oke tanpa panjang lebar dan basa basi langsung saja kita eksekusi dan untuk alatnya sendiri saya memakai cutter ya teman teman terserah teman teman kalau ingin coba menggunakan alat yang lainnya juga tidak apa-apa misalkan pisau yang penting tajam ya dan tentunya kita juga harus berhati-hati agar talan kita tidak menjadi korban keganasan cutternya ya kita lakukan penyayatan ya teman teman pelan-pelan untuk penyayatan usahakan kita melakukan dari bawah ke atas ya teman teman karena tidak berisiko jika teman teman melakukan penyayatan dari atas ke bawah sangat berisiko ya sewaktu-waktu ada melesetnya cutter meleset meleset ke apa tuh bosan di disana alam kok meleset ya teman teman meleset lah sewaktu-waktu ada melesetnya cutter tidak mengenai tangan kita lakukan pelan-pelan jangan terburu-buru ya utamakan fokus dan utamakan harapan terlebih dahulu atau makan ya dan kita sayat yang belakangnya oh ya teman teman jangan fokus dengan backgroundnya ya maklum backgroundnya jelek ya karena enggak punya kain untuk jadikan background jadi ini seadanya saja seadanya saja yang penting kita tetap berkarya dan jangan menyerah ya walaupun kita sama-sama pemula kita harus tetap semangat agar kita sukses amin terima kasih perlu saya ingatkan kembali ya untuk teman teman yang suka dengan video saya saya persilahkan like comment dan subscribe dan bagi teman teman yang tidak suka dengan video saya mohon di malumi karena disini saya juga baru pemula ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau melihat video saya setelah semuanya kulit terkelupas kita selanjutnya membuat alur ya atau gurusan-gurusan pada pohonnya supaya terlihat lebih menarik dan seperti buatan alam ya teman teman sedangkan untuk membuat alurnya ini terserah teman teman ya ini tergantung imajinasinya ya tidak harus begini atau begitu ya yang penting mengikuti imajinasi teman teman aja kemudian ini untuk hasilnya ya teman teman ini kita biarkan dulu seperti ini ya kita tunggu sampai pohonnya ini agak kering ya atau kering sempurna lah nanti baru kita kasih cairan pengawet ya seperti ini dan untuk cabang yang ini nanti kita pakai ya kita besarkan dulu nanti akan saya pakai untuk mahkotanya ya oke teman teman ya untuk video kali ini saya akhiri sampai disini semoga teman teman semua terhibur dan terinspirasi ya oke salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati